Sahabat Entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kembali di topik finansial kali ini, saya akan membahas ada 5 jenis sumber aset yang bisa menjadikan anda memiliki passive income. Baik sahabat entrepreneur, anda juga harus tahu bahwa sebetulnya ada 2 jenis income yang harus anda ketahui, yang bisa dihasilkan oleh setiap orang. Income yang jenis pertama namanya active income. Jadi active income itu artinya anda harus bekerja, baru anda bisa mendapatkan uang. Saya sudah bahas di video saya yang pertama, mindset dan mental orang sukses, yaitu kuadran E dan kuadran S. Kalau anda tidak bekerja, anda tidak dapat uang. Anda tidak menghasilkan, anda tidak menjual sesuatu, anda tidak dapat uang. Itu namanya active income. Kalau anda tidak mengantar, anda tidak dapat uang. Kalau anda tidak praktek, anda tidak dapat uang. Kalau anda tidak dapat uang, anda tidak dapat uang. Itu namanya active income. Yaitu kuadran E dan S. Tetapi di sini yang saya bahas, saya mengacu pada video saya yang pertama lagi yaitu passive income. Yaitu kuadran B dan kuadran I. Saya ambil dari guru finansial dunia yaitu Robert Kiyosaki. Beliau sekurang-kurangnya mengatakan ada 5 jenis yang bisa dihasilkan aset yang bisa menghasilkan passive income. Dan juga saya sudah pernah bahas juga di video saya sebelumnya yaitu bagaimana cara membuat uang bekerja untuk diri anda. Tetapi di sini saya akan ada tambahkan yang belum pernah ditambahkan di sana. Yang pertama adalah bisnis yang berjalan otomatis. Saya ulangi, bisnis yang berjalan otomatis. Bisnis yang berjalan otomatis ini adalah seperti sistem franchise. Jadi kalau di Indonesia, sistem franchise ini saya tidak, sekarang banyak belakangan di Indonesia itu banyak peluang-peluang franchise ya. Banyak peluang-peluang franchise. Tapi saya tidak rekomendasikan franchise-franchise yang belum terbukti dan teruji. Saya masih sangat rekomendasikan adalah franchise-franchise atau warah laba yang memang sudah terbukti dan teruji. Di Indonesia, anggaplah seperti franchise kuliner, seperti franchise besar seperti KFC atau McDonald's. Atau anda juga bisa membeli franchise-nya Indomart atau Alfamart. Itu suatu franchise-franchise yang memang sudah terbukti dan memang sudah teruji. Atau franchise-franchise apotik, contohnya seperti K24 dan sebagainya. Itu franchise-franchise yang sudah teruji dan terbukti. Dan juga ada franchise-franchise spa yang memang sudah terbukti dan teruji. Seperti Nakamura dan sebagainya, saya berani promosikan. Dan itulah suatu franchise-franchise yang memang sudah terbukti. Itu bisa menghasilkan pasif income. Tapi sekali lagi, anda kalau mau punya bisnis seperti itu, anda harus punya model yang sangat besar. Dan itu nilainya miliaran rupiah. Dan yang kedua, anda juga harus memiliki propertinya atau minimal rukonya. Supaya anda bisa membeli bisnis dengan lisensi tersebut. Yang kedua adalah Network Marketing atau Direct Selling atau Multi Level Marketing. Memang sebetulnya di Indonesia sendiri, Network Marketing ini sebetulnya kalau di dunia sudah diakui sebagai salah satu jenis bisnis yang mampu menghasilkan pasif income. Tapi di Indonesia masih terlalu banyak kontroversinya. Mengapa demikian? Karena di Indonesia banyak Network Marketing yang bisnis yang begitu bagus dan mulia ini disalahgunakan oleh banyak kaum. Kaum-kaum yang menurut saya sangat tidak bertanggung jawab. Bisnis yang begitu bagus, begitu mulia tetapi disalahgunakan. Dan akhirnya berkedok money game. Ya produknya tidak diutamakan tetapi bisnisnya itu terus berjalan dengan cara yang skema-skema yang menurut saya skema piramida. Ya skema perekrutan, ya skema investasi bodong dan itu sangat berbahaya sekali. Akhirnya yang menjadi kena imbas adalah nama dari Network Marketing dan Multi Level Marketing itu sendiri. Padahal di dunia, industri ini umurnya sudah lebih dari 60 sampai 70 tahun. Dan sudah terbukti mampu mencetak banyak miliarder di dunia. Dan asetnya dari mana? Asetnya adalah dari jaringan pelanggannya yang sudah berkembang. Jaringan distribusinya sudah berjalan dengan baik sehingga itu bisa menghasilkan aset. Tetapi untuk memelihara jaringan tersebut, Network Marketing tersebut pasti butuh satu yang namanya support system. Dan support system itu adalah yang menjaga asetnya untuk terbaik. Tetapi itu tidak semua perusahaan memiliki jaringan tersebut. Tidak memiliki support system tersebut. Dan oleh sebab itu sangat saya rekomendasikan pilihlah Network Marketing yang benar. Salah satu contohnya yang saya rekomendasikan adalah harus tergabung dengan apli. www.apli.go.id Yang kedua adalah harus tidak terdaftar sebagai daftar hitam di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi dua ini adalah rekomendasi dari saya supaya anda pilih perusahaan Network Marketing yang benar. Jadi kalau OJK pastikan perusahaan Network Marketing tersebut bukan berkedok MLM tetapi berkedok menarik investasi dana dari masyarakat. Tetapi akhirnya ujung-ujungnya penipuan. Dan itu diawasi oleh OJK. Network Marketing yang benar itu produknya harus bagus. Kemudian dikonsumsi orang banyak. Dan produk itu ada repeat order. Dan akhirnya menghasilkan passive income bagi jaringan distribusinya. Itulah Network Marketing yang benar. Saya juga ada rekomendasi perusahaan Network Marketing yang benar yaitu KK Indonesia. Kebetulan saya sudah berpartner dengan perusahaan ini selama hampir 20 tahun dan sudah terbukti mampu menghasilkan passive income yang sangat besar. KK Indonesia.com anda silahkan kunjungi situsnya. Yang ketiga adalah pendapatan dari investasi pada saham dan surat-surat berharga. Nah biasanya kalau anda membeli saham dari perusahaan sekuritas yang benar. Nah tentunya anda juga bisa mendapatkan passive income. Nah passive income nya itu berupa dividend. Dividend nya itu kalau perusahaan itu kadang ada dividend 3 bulan sekali. Ada 6 bulan sekali tergantung dari perusahaan saham dari perusahaan yang anda beli. Nah yang keempat adalah properti yang disewakan. Nah properti yang disewakan itu seperti apa? Yaitu sebuah properti yang berupa seperti ruko atau rumah yang dikontrakkan atau apartemen yang disewakan. Itu juga bisa menghasilkan passive income. Ya jadi properti yang disewakan. Dan yang terakhir adalah royalty. Nah royalty itu biasanya ditujukan kepada para seniman atau pembuat film. Ya atau misalkan penulis buku. Nah itu pasti ada yang namanya royalty. Nah royalty tersebut anda akan mendapatkan passive income juga. Ya seperti lagu itu juga akan mendapatkan passive income juga. Kemudian seperti juga penyanyi. Ya dan itu profesi-profesi tersebut banyak sekali. Dan royalty tersebut kalau dinikmati orang banyak itu akan menjadi passive income juga. Dan itu sebagai rasa apa ya dedikasi atau rasa terima kasih kepada hak cipta daripada pencipta lagu ataupun pencipta penulis buku tersebut. Nah jadi 5 poin ini sebagai aset untuk bisa menghasilkan passive income. Nah semoga anda dengan 5 topik ini, 5 tips ini atau 5 jenis aset ini bisa membuka wawasan anda. Akhirnya setiap anda punya penghasilan, arahkan ke 5 sektor ini. Misalnya saya yakin bisnis anda akan terus berkembang, kondisi finansial anda juga akan terus membaik. Dan tentunya saya yakin 5 sektor ini sangat tepat kalau anda lakukan di Indonesia. Karena 5 sektor ini memang di Indonesia sudah sangat berkembang dan sangat bagus sekali. Oke sahabat entrepreneur, demikian tips saya kali ini bagaimana anda bisa memiliki passive income. Dan semoga video ini menginspirasi anda dan bisa menjadikan anda miliarder berikutnya. Bila anda menyukai channel seperti ini silahkan klik like. Jangan lupa memberikan komentar-komentar positif di bawah kolom komen. Dan saya dengan senang hati membacanya dan jangan lupa share kepada teman-teman. Serta berlangganan dan subscribe supaya anda mendapatkan informasi terkini dari channel Success Before 30. Sukses untuk anda dan selalu bersemangat salam hebat luar biasa. Terima kasih telah menonton!